Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Hari ini kita mau bikin suatu snack Yang mungkin udah banyak yang bikin Kalo popcorn chickennya Tapi kalo di channel ini Pasti kita kasih sesuatu yang lebih special Yaitu adalah Chicken Cheetos Popcorn Jadi kita akan bikin ayam popcorn Dengan bumbu luar taburannya itu Cheetos Disini aku pake Cheetosnya dua macem Ada Cheetos yang biasa kalian beli di pasaran Yang rasa jagung bakar Tapi disini aku juga tambahin rasa Cheetos Flaming Hot Yang itu tuh kayaknya di ekspor dari luar Harganya lumayan mahal Jadi kalo kalian gak mau juga gak usah Karena pake Cheetos yang rasa biasa pun Rasanya sama enaknya Cuma kalo aku suka pedas Aku tambahin si Flaming Hot Kalo kan nanya beli ya di yang Flaming Hot Gimana aku beli di e-commerce Di Tokped, di Shopee Terus mau ada yang jual Harganya kisaran Rp 70.000 Sebenernya gak worth it sih Karena Cheetos yang biasa Adalgi cuma Rp 7.000 Jadi harganya hampir sesuatu kali Cuma emang enak banget Dan aku kasih special Disini juga ada saus keju Cheetosnya Jadi nanti makan ayam popcornnya Dicolek gitu Pake saus keju yang super pedas Gurih, enak banget Pokoknya kalian wajib cobain resep ini Dan jangan lupa nanti kalo udah bikin Tag mention aku ya Langsung aja kita lihat Step by stepnya Yuk kita mulai masak-masak hari ini Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan Untuk bikin Chicken Cheetos Popcorn Sekarang pertama Kalian siapkan dulu ya Dada ayamnya Lalu kalian potong kotak-kotak dadu Kalo menurut aku Semakin kecil potongannya Semakin enak dan crispy hasil ayamnya Pastikan memotong ayamnya Ukurannya sama ya Biar ketika digoreng Matangnya secara bersamaan Setelah ayam sudah dipotong Sekarang saatnya kita memberikan Seasoning ke ayamnya Masukkan garam Kaldu bubuk Dan juga lada Secukupnya aja ya Lalu kalian ratakan Dan sisihkan dulu sebentar Sekarang kita mau bikin Wet mixture-nya Pakai 2 telur Tapi di perawal Kalian pakai 1 telur dulu ya Dan 6 sendok makan tepung maizena Dan 1 sendok makan tepung terigu Kalian aduk dulu Ketika sudah mulai merata Baru masukkan lagi Telur keduanya Diaduk lagi sampai merata Pastikan wet mixture-nya Boleh terlalu kental ya Konsistensinya cair seperti di video aku Dan kalian kasih seasoning lagi Lada garam dan kaldu bubuk Gampang kan? Aduk lagi sampai merata Ingat ya White mixture-nya harus cair Sekarang lanjut Kita mau bikin dry mixture-nya Pakai 2 bungkus Cheetos Tapi disini aku pakai 2 rasa ya Flaming hot dan jagung bakar Setelah sudah di blender Kalau kalian gak punya blender Kalian bisa hancurkan Menggunakan ulekan Dicampur dengan tepung roti ya Cheetos yang sudah dihaluskannya Dan tambahkan gula pasir Dan terakhir garam Atau boleh juga penyedap rasa Kalian aduk disini Kalian boleh icip-icip Jadi kalau kurang asin Kalian bisa tambahkan lagi garam Kita sudah bikin dry mixture Dan white mixture Sekarang kalian Campurkan dulu ayamnya Ke white mixture-nya Baru ke dry mixture-nya Gampang kan? Abis ini tinggal langsung digoreng deh Pastikan semua Cheetos-nya Sudah menyelimuti Permukaan ayamnya ya Kalian goreng Ketika minyaknya sudah panas Dan menggunakan api yang kecil Agar ayamnya benar-benar matang Sampai ke dalam Wuhh Warnanya benar-benar vibrant banget ya Kalau sudah matang Kasih kertas roti ya Atau tisu Biar minyaknya Enggak bikin ayamnya Jadi enggak crispy Sekarang kita bikin Saos kejunya 250 ml susu Dicampur dengan 250 gram Keju cheddar Kalau kalian Enggak mau pakai Keju cheddar Pakai quick melt Juga lebih bagus Karena hasil akan Lebih cepat Mengental dan cair Kalau keju dan susunya Sudah larut Kalian bisa tambahkan Lada bubuk Bagi yang suka Wangi dari lada Kalau enggak Juga enggak apa-apa Kok enggak usah ditambahin Nah ini dia Tambahin Cheetos yang tadi Sudah kita haluskan juga Masukkan ke dalam Saos kejunya Ini benar-benar Bikin saus kejunya Jadi spesial banget Rasanya Terakhir Kalau sausnya Belum terlalu kental Kalian bisa tambahkan Satu sendok makan terigu Kalau sudah matang Kalian bisa blender Atau juga tidak apa-apa Kalau tidak mau di blender Jadi deh Chicken Cheetos Popcorn Dengan saus keju Cheetos Benar-benar enak banget Kalian wajib cobain ya Sekarang aku mau makan Chicken Cheetosnya Salas keju yang berwarna Orange ini Karena aku kasih Cheetos Dari saus keju Jadi rata tuh keju Cabur Cheetos Enak Enak Sekarang mari kita makan Disini Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak banget bener-bener lagi enak paling cocok lagi ngambil gini minumnya adalah soda enak banget enak banget enak banget Sampai hampir di kumbak. Sikusnya makasih. Ayaknya lagi. Gimana tadi resep Chicken Cheetos Popcorners Semoga kalian suka dan ini menurut aku bisa dimasak Sama semua umur karena gampang banget Kalau anak kecil jangan lupa Tapi ditemani sama maminya ya Nanti kalau udah sempet rekuk tag dan mention aku Di other social account aku dan instagram aku disini Aku mau nungguin hasil dari Chicken Cheetos Popcorn kalian Nanti tag aku ya Dan jangan lupa like, share, dan subscribe to this channel Kita sudah hampir 700 Aku bener-bener gak percaya sebenernya sih Agak shock Aku udah mau 700 ribu subscriber Gak-gak menang bulan Thank you so much Semua supportnya Support kalian yang bikin aku jadi semangat terus nge-upload Jangan lupa nge-hanya subscribe Thank you for watching I'll see you on my next one Bye-bye